Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Pada matahari kali ini kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya yaitu pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Mati sebelumnya kita sudah bahas mengenai SDLC dan juga beberapa modalnya. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam pengembangan dan perancangan perangkat lunak, tentu kita tidak serta-merta membangun sistem secara langsung. Artinya ada beberapa cara atau beberapa sumber bagaimana kita bisa mengembangkan perangkat lunak atau merancang perangkat lunak. Nah di sini untuk sumber perangkat lunak aplikasi yang bisa kita dapatkan atau oleh perusahaan atau organisasi dapatkan itu bersumber dari dua. Yang pertama itu adalah perangkat lunak komersial dari vendor. Kemudian perangkat lunak terkustomisasi atau customize. Jadi ketika sebuah organisasi atau perusahaan ingin mengembangkan perangkat lunaknya tidak perlu atau tidak harus kita mengembangkan secara langsung perangkat lunak tersebut. Atau mengembangkan sistem tersebut. Nah ada dua cara. Yang pertama itu perangkat lunak komersial dari vendor. Komersial dari vendor ini dalam artian sebuah vendor atau perusahaan pengembang perangkat lunak atau aplikasi, dia memiliki beberapa paket aplikasi yang bisa ditawarkan ke beberapa perusahaan untuk digunakan. Aplikasinya contohnya berupa aplikasi perkantoran dan lain sebagainya. Nah aplikasi tersebut sudah tersedia dan tinggal dibeli oleh perusahaan yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada perangkat lunak terkustomisasi atau customize. Nah ini untuk perangkat lunak terkustomisasi atau customize ini. Nah ini dimana ketika sebuah perusahaan atau organisasi ingin mengembangkan perangkat lunak itu sudah menggunakan secara lengkap semua tahapan di dalam metode SPLC. Jadi mulai nanti ada perencanaan dan lain sebagainya. Artinya bedanya dengan komersial dari vendor, untuk yang terkustomisasi itu kita membangun sendiri perangkat lunaknya. Jadi perangkat lunaknya bukan perangkat lunak yang sudah jadi seperti yang dari vendor, tapi perangkat lunak yang dibangun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk perangkat lunak terkustomisasi itu sepenuhnya dia menggunakan SDLC. Ada analisa-analisa di dalamnya. Kemudian ada perancangan sistemnya. Kemudian ada pembuatan programnya yang disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Kalau komersial dari vendor, kita membeli paket-paket aplikasi yang sudah ada, yang tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun kelemahannya nanti untuk yang komersial dari vendor ini adalah tidak semua kebutuhan kita bisa dipenuhi. Karena dia hanya sifatnya paket aplikasi. Sedangkan yang kustomisasi tentu dia sudah menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Karena dia menggunakan tahapan analisa. Oke kita bahas yang pertama dulu yaitu perangkat lunak komersial dari vendor. Ini penjelasannya. Jadi paket perangkat lunak atau software yang sudah tersedia dan bisa diterapkan dalam berbagai kebutuhan bisnis. Sifatnya jenerik dan multifungsional. Jadi aplikasinya ini nanti bisa digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Atau berbagai macam fungsi. Nah disini ada beberapa contoh software yang bisa kita gunakan. Itu biasanya softwarenya disebut dengan YAP ya. Enterprise Resource Planning. Seperti contohnya ada SAP, Oracle, Orgeleography. Kemudian Microsoft dengan HX atau SOPA. Kemudian ada juga nanti ada spreadsheet, DBMS dan lain sebagainya. Ini paket aplikasinya dia sudah ada tinggal dibeli dan nanti diimplementasikan di perusahaan. Nanti untuk fungsi-fungsinya itu nanti akan menyesuaikan antara yang ada di aplikasi dengan yang ada di perusahaan. Jadi bukan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan aplikasinya. Tapi aplikasinya yang nanti menyesuaikan apa saja kebutuhan yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita hanya menggunakan aplikasi yang tersedia atau fitur-fitur yang tersedia di aplikasinya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Nah, kalau seandainya tidak semuanya terorganisir dan lain sebagainya, itu aplikasinya juga tidak berjalan dengan sempurna. Atau software yang kita gunakan tidak bisa menghandle semua kebutuhan perusahaan. Nah, ini contoh software-nya. Ini contoh SAP, yaitu System Application and Product for Data Processing. Nah, di sini fungsi-fungsi yang tersedia atau fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi SAP ini. Itu biasanya aplikasi yang sifatnya umum atau yang sifatnya hanya dasar-dasar dari kebutuhan organisasi saja. Nah, contohnya seperti nanti ada Financial Controlling, ada Sales and Distribution, Material Management, Production Planning, Kemudian Human Resource, kemudian Pen Maintains. Nah, itu fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam kebutuhan bisnis. Nah, itu semuanya bisa di-handle di dalam aplikasi ini. Tapi, tidak semua kebutuhan bisnis yang ada di setiap perusahaan itu bisa menggunakan aplikasi ini. Atau fiturnya tidak semuanya tersedia di dalam aplikasi ini. Nah, kalau seandainya ingin semua kebutuhan organisasi itu terpenuhi di dalam satu software aplikasi, tentu kita tidak menggunakan produk dari vendor ini. Kodak pengarsial dari vendor ini. Selain itu, kita mengembangkan sendiri aplikasinya. Kalau ingin dikembangkan sendiri dengan staff internal, IT internal di dalam perusahaan, silakan. Atau mungkin kita tidak mempunyai staff ahli yang bisa membuat aplikasi. Kita butuh bantuan vendor juga. Boleh juga seperti itu. Nah, kemudian ini contoh yang Oracle ERP ini fungsinya juga hampir sama dengan SAP tadi. Dia menyediakan fitur-fitur dasar dalam kebutuhan bisnis. Jadi, apa saja keuntungan dan kekurangan dari perangkat lunak komersial dari vendor ini? Kita lihat dari yang pertama, yaitu keuntungan. Yang pertama itu adalah implementasinya cepat. Ya, tentu saja implementasinya cepat. Karena produknya kan sudah ada. Aplikasinya sudah jadi. Tinggal dilakukan instalasi. Jadi, kita tidak perlu lagi melakukan pencodingan, analisa dan desain sistem, dan sebagainya. Itu di dalam produk aplikasi komersial dari vendor ini, dia sudah jadi tinggal kita implementasikan langsung. Kemudian, adanya penghematan biaya. Kenapa dia ada penghematan biaya? Karena kita tidak mempunyai waktu yang cukup panjang di dalam membangun sistem. Sehingga ada biaya-biaya yang bisa dipangkas. Kalau kita membangun sendiri sistemnya, mulai dari awal hingga akhir, tentu membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang lebih besar. Kemudian, kita bisa melakukan estimasi biaya dan waktu. Kalau kita estimasi biaya dan waktu, begitu saja. Misalnya, dari biaya, itu produk komersial dari vendor, tentu dia sudah menunjukkan berapa harga dari paket aplikasi ini. Kita sudah bisa estimasikan anggaran kita, berapa yang perlu dikeluarkan. Kemudian, biasanya perangkat luna komersial dari vendor ini, dia simpannya lebih reliability atau lebih handal. Kenapa? Karena sebelum produk aplikasi tersebut dipublish atau diperjual belikan, tentu akan ada banyak sekali pengujian-pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut. Sehingga dia lebih teruji dan lebih handal dibanding kita membangun sendiri aplikasinya. Nah, kalau seandainya aplikasinya tidak teruji, tidak berkualitas, nanti dia akan berpengaruh terhadap produk ataupun vendor itu sendiri. Ini akan mempengaruhi nama baik dari sebuah vendor. Ya, mungkin kan sebuah vendor itu dia menciptakan aplikasi, tapi ternyata banyak masalah. Nah, itu nanti akan efeknya bukan terhadap aplikasi, tapi terhadap vendornya. Vendornya, nama baik dari vendornya akan jatuh. Nah, sehingga akan menyebarkan bankro nilai sebagainya. Itu sebelum dipublish atau diperjual belikan, dilakukan pengujian agar diketahui berapa kualitas dari sistem itu. Nah, kemudian dari segi kekurangan, yang pertama itu adalah kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Nah, di sini maksudnya adalah dari perangkat lunak yang disediakan dari vendor ini, tentu tidak ada kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan aplikasi. Ya, tidak 100% dia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ingin sesuai dengan kebutuhannya, tentu kita bangun sendiri perangkat lunaknya. Atau kita customize sendiri perangkat lunaknya. Nah, kemudian yang kedua, ketergantungan pada vendor. Nah, ini biasanya kalau di dalam perusahaan terjadi perubahan-perubahan, tentu di dalam aplikasinya juga akan ada perubahan. Nah, dari sana kita pasti akan membutuhkan vendor dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, efeknya apa? Kalau seandainya pada vendor tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, itu akan kesulitan kita. Karena kita harus ketergantungan dengan vendor. Misalnya vendornya wangkrut. Kita butuh vendornya untuk menambah atau mengupdate aplikasinya. Itu tidak bisa dilakukan karena vendornya sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ya tidak langsung dari kerusakan vendor. Nah, sebelum kita memilih aplikasi ya, aplikasi yang akan kita gunakan. Di luar sana kan banyak sekali nih, aplikasi-aplikasi yang tersedia dari berbagai macam vendor. Antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya, itu ada kemungkinan memiliki kesamaan fungsi. Nah, bagaimana caranya kita memilih aplikasi yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Nah, biasanya kita akan melakukan penyeleksian terhadap perangkat lunak dari vendor tersebut. Akan ada penilaian atau benchmark paket aplikasi. Nah, apa saja yang akan kita nilai atau kita benchmarking? Yaitu yang pertama adalah penilaian terhadap vendornya, kemudian kinerja dari pengoperasiannya, Dokumentasi, kemudahan belajar, kemudahan pemakai, kendali dan penanganan kesalahan, dan dukungan. Nah, ini kita akan melakukan bermatching. Bermatching itu apa? Bermatching itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pembandingan antara, mengamati dan melakukan pembandingan antara produk satu dan produk lainnya. Nah, yang dinilai ini dari ketujuh jenis penilai ini. Nah, mungkin langsung saja kita lihat di sini bagaimana cara kita melakukan penyeleksian tersebut. Ya, jadi dalam penyeleksian, nanti hasil yang kita ambil adalah mana aplikasi yang memiliki manfaat terbesar dan biaya termurah. Jadi, penyeleksian tersebut kalau kita ingin mengambil yang terbaik, tentu kita lihat di sini adalah manfaat yang terbesar, namun biayanya termurah. Nah, kedua ini kalau bisa terpenuhi. Manfaat terbesar, penuhi, biaya termurah juga termenuhi. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata manfaatnya terbesar dan biayanya juga murah. Eh, sorry, biayanya juga mahal. Nah, apa yang kita pilih? Ya, tentu tidak ada yang bisa kita pilih di sini. Kalau bisa, penyeleksian tersebut kita pilih biaya termurah. Jadi, patokan utamanya adalah biaya termurah. Biaya termurah di sini bukan maksudnya adalah harga ya. Jadi, setiap penilaian yang ketujuh ini, ini nanti akan dilakukan penilaian biaya per angka penilaiannya. Kita ambil rata-ratanya. Nah, hasil dari rata-rata tersebut kita dapatkan biaya termurah. Ya, jadi walaupun nanti manfaatnya terkecil, tapi biayanya termurah, itu kita bisa memilih yaitu biaya termurah. Karena dia yang dimilai adalah berdasarkan biaya per angka penilaiannya. Biaya per angka faktor penilaiannya. Nah, ini caranya. Untuk caranya yang pertama, kita tentukan angka penilaian total dan biaya total. Ya, angka penilaian total dan biaya. Ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari penilaian. Yang dilakukan oleh big matching. Kemudian, kita tentukan bobot penilaian relatif untuk setiap faktor kinerja umum. Nah, menentukan bobot penilaian ini, ini dilakukan oleh perusahaan yang ingin dikembangkan aplikasinya. Nah, atau yang ingin menggunakan aplikasi tersebut di perusahaan ini. Kita butuhnya yang seperti apa? Misalnya, kita butuh kinerja pengoperasian yang sangat optimal. Berarti nanti bobot penilaiannya kita lebihkan di kinerja pengoperasian. Ya, atau kita ingin juga nanti ada kemudahan pemakai. Nah, berarti nanti di sini bobotnya juga akan lebih besar dibanding yang lain. Nah, nilai dasar dari semua bobot itu adalah 100. Ya, jadi total nilainya adalah 100. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, kemudian berikan penilaian untuk setiap faktor kinerja. Nah, ini adalah hasil dari penilaian the match. Nah, kita membandingkan antara produk satu dengan produk lain. Nah, biasanya ini berupa survey. Nah, kita kirimkan questionnaire. Kita misalnya untuk penilaian vendor. Berarti kita penilaian vendor ini apakah vendornya terkenal, mempunyai nama baik dan sebagainya. Nah, nanti di dalam questionnaire itu diberikan skalanya dari satu sampai sepuluh. Nah, misalnya kita bandingkan antara Xiaomi dengan iPhone misalnya. Nah, mana yang penilaian vendornya lebih bagus. Nah, biasanya kalau dari nama kedua nama tersebut, iPhone yang lebih tinggi penilaiannya. Karena nama iPhone itu lebih, apa, atau Apple ya. Apple itu lebih bagus namanya dibanding Xiaomi. Produknya lebih terkenal dibanding Xiaomi. Nah, kemudian kita hitung skor. Kemudian kita hitung skor ya. Itu bobot dikali penilaian. Kemudian itu angka penilaian total. Kemudian terakhir hitung biaya perangka penilaian. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Jadi, di sini ada dua vendor ya. Yang menawarkan satu paket aplikasi. Ada namanya vendor A, dan ada vendor B. Untuk vendor A, dia menawarkan paket aplikasi yaitu APPA. Kalau untuk vendor B, dia menawarkan paket aplikasi dengan nama APPB. Nah, hasil dari permancing itu didapatkan untuk vendor A dengan aplikasi APPA. Itu penilaian vendornya adalah 6. Pinerja pengoperasiannya 7. Dokumentasinya 8. Kemudian belajarnya 7. Kemudian pemakaiannya 6. Kendali dan penanganan kesalahannya 6. Serta dukungannya 7. Harga dari paket aplikasi APPA dari vendor A ini adalah 22.700 dolar. Nah, ini untuk vendor A. Kemudian, kemudian untuk vendor B, itu menawarkan aplikasi APPB. Di mana hasil bermacingnya, atau penilaiannya yang pertama adalah untuk vendor itu adalah 6. Pinerja pengoperasiannya 7. Dokumentasinya 5. Kemudian belajar 6. Kemudian pemakainya 7. Kendali dan penanganan kesalahannya 7. Dukunannya 6. Harga dari paket aplikasi ini adalah 22.900 dolar. B, selesai di sini 200 dolar ya. Kita rapet hasil A dengan B. Nah, mana yang nantinya kita pilih? Pinerja A dan B ini. Nah, itu nanti kita lakukan penyeleksian. Nah, sebelum kita melakukan penyeleksian, kita tentukan perusahaan dia inginnya aplikasi ini seperti apa. Nanti kita membutuhkan sebuah bobot dari masing-masing faktor penilaian ini. Jadi, untuk penilaian A, di sini kita, penilaian vendor itu bobotnya adalah 10. Pinerja pengoperasian 20. Berarti di sini, antara 10 dengan 20, berarti perusahaan tersebut ingin kinerja pengoperasiannya lebih baik dibanding penilaian vendor. Jadi, dia bukan mencari nama atau merek vendor. Tapi, dia mencari operasional yang lebih bagus yang mana. Kemudian dokumentasinya 10. Kemudian belajarnya 20. Kemudian pemakainya 10. Kendali dan penanganan kesalahannya 20. Serta dukungannya 10. Nah, ini. Nah, ini bobot-bobot dari setiap vendor, apa, faktor penilaian tersebut. Nah, angka-angka ini dapatnya, ya, tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang pertama ini, ya, setiap vendor-penilaian vendor ini, ini didapatkan dari bemacing. Biasanya dilakukan survei, ya, diberikan fusioner penilaian. Nanti, misalnya ada 100 fusioner. Nah, kita ambil rata-ratanya untuk penilaian vendornya berapa. Nah, kemudian kinerja pengoperasiannya berapa sampai nanti berguna. Nah, sedangkan untuk yang bobot ini, ini diambil dari kebutuhan perusahaan. Perusahaan inginnya, aplikasinya seperti apa. Oke, nah, dari data-data ini, kita dapatkan mana yang menjadi pertanyaan adalah paket aplikasi mana yang akan dipilih. Apakah A atau B. Langsung saja kita masuk. Nah, pertama yang kita buat adalah tabel penilaian kinerja umum. Nah, ini tabelnya. Jadi, nanti silakan dibuat tabel seperti ini. Pertama, paket kinerja umum. Itu penilaian vendor sampai nanti berguna. Kemudian, nanti ada bobot. Belum bobot, ya. Nanti ini disesuaikan dengan bobot ini. Kemudian, vendor A. Nah, ini masing-masing vendor kita masukkan nilai penilaiannya, ya. Pertama, penilaian vendor A itu nilainya berapa. Nah, kita masukkan ini 6, 7, sampai 7 ini. Kemudian, vendor B juga sama. Penilaian vendor-nya sampai dukungan. Kemudian dari 6, 7, 5, 6, 7, 7, 6. Ya. Kemudian, kita cari nanti skornya. Mungkin saya tampilkan saja hasilnya langsung. Nah, jadi ini hasil dari penilaian kinerja umum. Bobot itu nilainya tadi sesuai dengan cara penyeleksian. Bobot nilainya wajib 100 total yang nilai dasarnya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Misalnya, kalau di sini 9, 5, berarti kita tambahkan 5. 5 lagi di salah satu penilaian jauh umum ini. Ya. Jadi, nilainya harus 100 disini. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini penilaian sudah kita masukkan angka-angkanya, ya. Sudah kita masukkan. Nah, kita cari skor. Skor itu rumusnya adalah nilai dikali bobot. Ya, seperti rumus yang di sini. Itu bobot dikali penilaian. Nah, dapatkan hasil. 6 x 10, 60 skornya. 7 x 20, 180. Sampai nanti seterusnya. Didapatkan. Total skor dari vendor A itu adalah 670. Ya. Nah, begitu juga dengan vendor B. Vendor B kita masukkan nilainya tadi, ya. Kemudian kita kalikan antara nilai dengan bobot. Berarti didapatkan di sini 60, 120, 50, 120, 70, 60. Nah, total skornya adalah 640. Nah, kata lain dari total skor ini itu adalah manfaat. Jadi, antara vendor A dan vendor B yang memiliki manfaat terbesar adalah vendor A. Apakah vendor A ini dia pasti menjadi pilihan? Belum tentu. Ya. Karena yang kita lihat di sini yang paling mutlak adalah biaya termurah. Biaya berangka pengilinya yang termurah. Walaupun nanti total skornya atau manfaatnya paling rendah dari semua vendor. Kalau dia memiliki manfaat terendah, tentu biasanya akan dijadikan sebagai pilihan. Ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita cari biayanya. Kita masukkan tabel biaya perangka penilaian. Nah, ini menurut tabelnya. Ya. Dia total vendor A itu 22.700. Vendor B itu 22.900. Angka penilaian totalnya kita masukkan berarti manfaatnya yang tadi. Penilaian total untuk vendor A itu adalah 670. Kemudian vendor B 640. Nah, ini nanti kita bagi angkanya. Nah, ini sudah didapatkan hasil. Ya. Antara angka penilaian total. Itu dibagi dengan biaya total atau harga aplikasinya. Didapatkan hasilnya adalah biaya perangka penilaian dari vendor A ini adalah 33,9 dolar. Ya. 33,9 dolar. Atau kita genapkan itu menjadi 34 dolar. Nah, sedangkan untuk vendor B itu adalah biaya perangka penilaian ini adalah 35,8 dolar. Atau kalau kita genapkan itu adalah 36. Berarti antara vendor A dengan vendor B yang memiliki biaya atau murah adalah vendor A. Nah, kita lihat, kita bandingkan juga. Ternyata vendor A dia juga memiliki manfaat terbesar. Berarti ini semuanya terpenuhi. Ya. Jadi, hasil seleksinya semua kriterianya terpenuhi. Yaitu memiliki manfaat terbesar dan biaya termurah. Ya. Jadi, kesimpulannya, vendor A dengan paket aplikasi APPA itu memiliki manfaat terbesar dengan angka penilaian total sama dengan 670. Dan memiliki biaya perangka penilaian terendah dengan biaya 33,9 dolar. Sedangkan vendor B dengan paket aplikasi APPA memiliki manfaat terendah dengan angka penilaian total sama dengan 640. Dan biaya perangka penilaian tertinggi dengan biaya 35,8 dolar. Sehingga vendor A dengan paket aplikasi APPA menjadi pilihan. Ya. Jadi, disini sudah kita dapatkan hasilnya adalah vendor A. Apakah mutlak kita menggunakan hasil dari penyeleksian ini? Itu tergantung dari manajemen perusahaan lagi. Apakah dia tetap menggunakan hasil dari penyeleksian ini? Atau mungkin dia membeli aplikasi yang lain? Ini sebagai alat bantu saja bagi manajerial di dalam memutuskan pembelian aplikasi. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang diragukan silahkan bertanya langsung di grup. Selanjutnya, untuk kali ini saya cikupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.